Aduh, aduh, aduh Kalau mirsa pasti Anda mengira saya sedang liburan outdoor di luar kota Padahal saya sedang berada di tengah kota Jakarta Nah mungkin belum panas dan masih mendung seperti ini Gimana kalau kita masak dan juga makan dulu Baru habis itu kita keliling Tepatnya di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Terdapat rumah makan dengan konsep hutan kota Lengkap dengan berbagai suasana menunjang Selain bisa memberikan makan ikan Di sini kita juga bisa memberi makan Serta melihat banyaknya burung merpati Layaknya di taman hiburan Tapi sebelum lanjut menikmati semua sajian ala hutan kota ini Kita ikutan masak dulu ya Kali ini saya diajak membuat salad buah Dengan potongan banyak buah dan saus kecap plus kacang Rasanya menambah selera makan saya Dirindangnya pepohonan hijau ini Jadi ya saladnya nah gimana Kelihatan seger kan Tapi gak langsung saya makan Kita masak yang dulu ya Menu selanjutnya membuat beef roast ini Dengan saus labu yang makin membuat saya lapar Baunya udah wangi banget nih Ini beef roast ini With pumpkin puree dan pioga Waduh mantap Next but not least Ada hidangan penutup Krips epsteller Kita buat kripsnya dulu Katanya semakin tipis Semakin garing Aduh 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 Ternyata susah dan kayaknya gagal Chef aja deh Ini kali ini chef aja deh Daripada rusak lagi Panganan ini memadukan krips sebagai kudapan barat Dengan isian esteler segar ala Nusantara Krips estelernya udah jadi Sekarang saatnya makan di suasana hutan kota Di depan kolam ikan Mantap Jalan-jalan saya berikutnya Berlanjut mencari suasana pantai khas tropis Tepatnya di kawasan Ancol, Jakarta Utara Terdapat sebuah restoran Dengan konsep pantai sebagai suguhan Melangkah ke dekat ujung pantainya Kita bisa menemui replika kapal Aduh Kita bilang pandemi ini memang hampir setahun ya Di Indonesia pemirsa Dan setahun ini pula Ternyata saya juga gak liburan keluar kota Jadi kalau dengerin suara ombak Atau kena angin-angin pantai gini Rasanya kangen banget Untuk liburan di tempat-tempat terbuka Apalagi berjemur di pantai kayak gini Ya semoga pandemi cepat selesai ya Di sini ada juga kolam renangnya Tapi karena pandemi Belum boleh digunakan dulu Semilir angin laut dan suara ombak Benar-benar membuat saya Serasa berlibur di pantai Dibuka ulang pada Juli 2020 lalu Tempat ini memang sengaja dikemas Sebagai destinasi liburan alternatif Di tengah kota Bagi warga yang kian makin minimis Mobilitasnya akibat pandemi Teman-teman customer kita gak perlu jauh-jauh ke Bali Tapi kita menghadirkan Sosana yang hampir mirip dengan Bali Ada suasana pantainya Kemudian interiornya juga Kita tata dengan baik Tentunya sesuai dengan protokol kesehatan Dari kacamata psikologi Kegiatan pelepas stres harus dilakukan Seimbang dengan aktivitas rutinitas harian Tujuannya agar kualitas kerja tidak menurun Atau lebih jauh lagi memperburuk kejenuhan kita Dalam menjalankan keseharian Dan selain liburan Kegiatan pelepas stres juga bisa dilakukan Dengan penyaluran hobi Liburan itu memang penting sekali Dengan tujuannya adalah Merefresh diri kita Baik pikiran kita Perasaan kita Juga tubuh kita Dan menyeimbangkan Seluruh aspek hidup kita Apa liburan yang efektif adalah Ketika setiap orang Bisa masuk ke dalam dirinya Bertanya kebutuhan saya seperti apa Nah, kalau sudah ada minuman dingin ini Jadi lengkap pemirsa liburan saya Di pinggir pantai Jakarta Tapi jangan lupa Bagaimana yang ingin berlibur Untuk tetap mematuhi protokol 3M Memakai masker Menjaga jarak Dan menjauhi kerumunan Serta Kalau bisa Anda pilih waktu Yang memang Mungkin tidak terlalu ramai orang Sehingga Anda nyaman liburan Tapi juga aman Dari potensi penyebaran COVID-19 Bram Herlambang Galopresisa, Jakarta Jangan lupa like, share, dan subscribe